coba tentu mangkoknya coba hey guys welcome back to my channel Vloki and the Glen anjing paling sedap cinta tanpa seharit bersama dengan oki oki main oki nah oki perkembangannya saat ini tuh udah gak mendingan dia udah bisa gue ajak jalan jadi kalau kemarin-kemarin itu dipasangin list aja dia langsung nyerang nah sekarang itu gue udah bisa pasangin list tapi dalam kandangnya kalau dari luar masih belum bisa dipasangin dia masih bakalan masih agresif nah sekarang perkembangannya udah jauh lebih baik walaupun gak jauh amat ya tapi setidaknya dari semenjak gue jatuhin mental dia dia sedikit kayak oh gak temen orang ini lagi nih nah dia dia sedikit sedikit down sedikit down oke tuh dia bisa deket-deket sama gue kalau kemarin gak bisa deket sama orang lain aja buset deh langsung disiket sama dia tuh barangnya sih udah mulai agak agak naik dikit gak sepertinya kurus seperti yang kemarin kalau kemarin kan kurus parah kayaknya sekarang dia makan udah mulai berani gitu tapi tetap aja kalau sama orang lain itu terutama sama bang kevin itu dia gila banget guys ini ada bang kevin coba bang kevin dekatin harusnya sih bisa dipegang sama bang kevin harusnya ya tuh ekornya udah goyang-goyang tuh jangan pengen biarin dia datang dulu duduk 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 disini boleh disini iya duduk-duduk aja panggil aja oke jangan lupin gak apa-apa duduk aja duduk aja coba duduk 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 coba panggil oke gitu oke oke iya jangan panggil iko 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 emang lu takut banget sama dia coba bicara jujur coba 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 kita maik lagi di atas wih sadis-sadis lu gak berani berarti kalau gue listnya gue kasih ke lu lu gak berani jalan ha gak berani waduh gimana guys nih pegang nih duduk duduk situ aja buset lu berdiri begitu malah dia kejar lu nanti dia kejar lu gue lepas asli asli gila aja dia dulu lu duduk aja yang penting lu jangan ada pergerakan kecuali lu ada pergerakan kayak laks mau pegang dia begini ya deh pasti gigit kalau lu biasa aja ya aman aja sih tapi gimana ada perubahan gak ada perubahan sih kalau kemarin dipasangin list gak bisa kan wah gak bisa terus gak bisa di ajak keluar berdiri juga gak bisa dia kan langsung gigit sekarang udah kemendingan nih dia kalau udah teriak-teriak berarti udah gue ambil list gue pasangin list terus gue bisa aja keluar kalau kemarin tuh gak bisa pasangin list guys makanya kemarin tuh kita pakai tongkat nah mungkin kan kalian ada bilang tuh jangan pakai tongkat itu bikin detail siksa gak segampang itu nah terus ada yang komen juga di luar negeri sana itu ada begini-gini ya gue gak tau ya tapi intinya masing-masing anjing itu beda karakter sama kayak orang ada anjing gampang disembuhin traumanya sama seperti orang kalau orang lagi trauma ada juga yang cuma beberapa kali terapi konsultasi kayak psikolog itu dia bisa berubah dengan cepat tapi ada juga yang susah diobatin bahkan ada yang gak bisa diobatin iya gak iya bener gak kalau orang trauma itu biasanya kan bahkan orang trauma itu saking traumanya sekarang menjadi gila bener gak trauma terus jadi stress stress udah bisa gila bisa gila iya terus kalau misalnya anjing sama dengan anjing kalau udah saking traumanya dia bisa stress wow error banget iya jadi gak bisa kan ada komen gak bisa langsung kita mau bagaimana gimana susah kalau orang yang udah stress terus ya udah gila susah banget untuk apa susah susah buat kembali normal lagi susah diterapi pun itu butuh waktu iya betul betul guys jadi bang saya bilang betul sama ke ipel dia udah trauma udah stress terus udah gitu udah gitu dia masih agak kaget-kagetan tapi masih oke lah siapa ayo oke ayo oke sini tuh tuh gimana kalau lu berani gak kalau gue tali ini gue kasih ke lu jujur raya jujur disini boleh dia gimana guys sumpah mau dikasih apapun juga gue berani gue gak berani ya kalau dia lagi makan jangan sampai ada yang lewat di samping dia terus mau ambil enggak usah ngambil lewat aja dia langsung udah kayak ngeram-ngeram bener gak parah kan tapi sekarang kan udah kaya mendingan makanannya udah bisa kita ambil juga secara pelan-pelan tapi ya itu gue gak tau kalau bang Kevin bang Kevin berani gak tapi kalau untuk ke apa gue biasanya sih kalau kasih makan sore-sore terus kalau buka kandangnya tuh udah dikasih masuk pakai tangan bisa sih tapi kalau ambil gak bisa kan kalau ambil gak bisa harus pakai nah nah kali ini coba ambil makanan dokut ambil dokut bravery terus kasih air dikit kayak kemarin itu terus kita kasih ke dia dia mau makan apa enggak terus lu dekatin kita lihat ya kalau di dalam kan dia sangat agresif tetapi kalau di luar kita gak tau nih ya gimana oke pertama di Indonesia makanan hewan dengan 13 kelebihan dan 100% natural memperkenalkan bravery pet food dilengkapi dengan banyak manfaat seperti brain free blood and free dan berbagai ekstrak tumbuhan yang baik untuk kesehatan anabolmu bravery pet food origins ini makanannya nih bangkebin udah ambil bangkebin coba kasih kasih dia kasih terlalu banyak airnya itu terlalu banyak coba lu ambil ambil makanannya berani gak lu coba dikatin aja oke 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 mana kan ku pegang dia gak mungkin nyerang kesitu kalian nyerangnya kesini coba turun ya turun 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 nah kalau kalian lihat ambil kayu 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 bayang itu kalau kalian mau lihat dia galak ya anggap pencet itu tangan jangan di ini tapi kita taruh ke depan aja bisa liat nih dari sini gue lho kiping nah dari sini kamera sama di sini ya oke coba oke coba kasih dekat kayu ke depan sedikit oke oke dikit kamera dekat liat liat ambil muka nya tuh cowo 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 lu tarik pake kayu itu nya hmm wap 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 tuh kalian bisa liat kan betapa galaknya dia nih parah ga parah ga itu sama tuh kalo kita ngambil pake tangan itu langsung disikat kayak begitu tuh iya sekarang udah mendingan coba lu lewat sampingnya lewat sampingnya tapi gausah pengen gue lewat sampingnya aja lewat sampingnya lewat sampingnya aja duduk di depannya coba dekat dekat sampingnya lagi gue tahan gue tahan maju ke sini dikit maju dikit iya tuh dia udah ga langsung nyerang kalo kemarin kemarin ga bisa itu udah langsung nyerang parah itu ga bisa deh sumpah di rumah di rumah sebelumnya ya iya nah coba pake kayu kayak taro di depannya dikit yang keempat di depan mangkoknya coba ya taro ke depannya aja iya nggak taro ke depannya ya tangan aja gitu kayak mau pegang mangkoknya jangan takut takut coba tentu mangkoknya coba oke oke kalian bisa lihat kan sadis gak sadis gue gak bayangkan trokai itu tangan gue sumpah aduh ini masih lengkap guys jadi ini bener-bener ringas banget guys sadis guys sumpah lu pernah dipegang ini gak gak urani aduh nanti berarti next lah nanti kita bikin konten lagi tapi gue yang coba pakai itu jadi harus terbiasa kalau kita ambil pakai kayu dulu ya kalau dia udah gak pakai kayu itu berarti udah gak mendingan ini kan dia masih agresif banget nih sama kayu ya pakai kayu itu dia udah langsung nangkam sama kayak gue kita taruh tangan dia langsung gitu jadi buat kalian di luar sana mohon bersama mohon bersabar jangan kemana-mana itu yang terus berkembangan dari si Oki jangan-jangan aja dengan cepat dia bisa berubah dan bisa kembali ke tuatnya dan gak menjadi agresif lagi seperti yang sebelumnya paling itu aja thank you masih kita coba mau bertemu ke dia makin vlogy untuk di vlogy kan maka ngedominan juga dia berani gak kalau usah makin vlogy oke balik tau ya thank you jangan lupa like, comment, dan subscribe klik indik lain anjing paling surap cinta tanpa sejarah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih